Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum. PNJAKPUS pun meminta KPU untuk menunda tahapan pemilu 2024 hingga Juli tahun 2025. Gugatan perdata kepada KPU yang diketok pada Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023 itu dilayangkan Partai Prima pada tanggal 8 Desember tahun 2022 lalu dengan nomor register 757 PDTG 2022 PNJKT PES. Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. Sebab, akibat verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Padahal setelah dipelajari dan dicermati oleh Partai Prima, jenis dokumen yang sebelumnya dinyatakan TMS, ternyata juga dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU dan hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan. Partai Prima juga menyebut KPU tidak teliti dalam melakukan verifikasi yang menyebabkan keanggotannya dinyatakan TMS di 22 provinsi. Akibat dari kesalahan dan ketidaktelitian KPU, Partai Prima mengaku mengalami kerugian imateril yang mempengaruhi anggotanya di seluruh Indonesia. Karena itu, Partai Prima pun meminta PN Jakpus menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan dibacakan. Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari, demikian bunyi putusan tersebut. Berikut putusan lengkapnya. Dalam poin 5, Hakim memerintahkan tahapan pemilu diulang dari awal sejak putusan diucapkan, yaitu tanggal 2 Maret tahun 2023. Artinya, 2 tahun 4 bulan dan 7 hari dari hari ini adalah tanggal 9 Juli tahun 2025. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!